Pemain The Reds, Luis Garcia resmi memutuskan gantung sepatu dari lapangan hijau beberapa waktu lalu. Profil mantan pemain Barcelona dan juga timna Spanyol ini menjadi Legend of the Week. Luis Javier Garcia Sanz atau yang dikenal sebagai Luis Garcia ini merupakan pemain didikan akademi terkenal milik Barcelona, La Masia. Setelah bermain gemilang di tim B, Labraugana selama dua musim, ia dipinjamkan ke Real Valladolid pada tahun 1999 dan melakoni debut profesionalnya di La Liga. Selanjutnya ia sempat dipinjamkan ke Toledo, Tenerife dan kembali ke Valladolid sebelum akhirnya diboyong Atletico Madrid di musim 2002-2003. Satu musim di Vicente Calderon, Garcia gagal menampilkan permainan terbaiknya dan dilegoh ke klub masa kecilnya Barcelona di musim berikutnya. Bersama Barcelona, Garcia kalah bersaing dengan Samuel Eto'o dan Ronaldinho yang menjadi andalan pelatih Frank Ricciard di lini depan. Garcia mencapai punca karirnya saat membela Liverpool. Diboyong musim panas tahun 2004 oleh pelatih Rafael Benitez yang pernah menanganinya di Tenerife, Garcia langsung menjadi andalan di lini depan The Reds. Ia menjadi aktor kesuksesan klub asal Merseyside tersebut melaih sejumlah trofi prestisius seperti piala FA, trofi Liga Champion dan piala Super UFA di tahun 2005. Selama membela Liverpool, Garcia sukses pelesakan 30 gol dalam 121 laga. Namanya juga sempat mencuat kalau mencetak gol hantu kontroversial saat melawan Chelsea di semifinal Liga Champions musim 2004-2005. Penampilan memikatnya bersama Liverpool membuatnya dipanggil Luis Aragons masuk tim nasional Spanyol tahun 2005. Raya netrik kegawang Slovakia di babak playoff, kualifikasi piala dunia 2006 menjadi salah satu momen terbaik Garcia bersama La Furia Roja. Di level internasional Garcia tampil dalam 18 pertandingan dan sukses melesakkan 4 gol. Dia pun menjadi salah satu bagian sport Spanyol di piala dunia 2006 Jerman. Tahun 2007 menjadi akhir cerita manisnya bersama Liverpool. Garcia pun kembali ke Spanyol untuk memperkuat Atletico Madrid dan Racing Santander. Sebelum akhirnya berpindah-pindah ke sejumlah klub seperti Panathinaikos serta dua klub Liga Meksiko, Puebla dan Pumas. Di Pumas, Garcia akhirnya mengakhiri karirnya sebagai pemain profesional di usianya yang ke-35 tahun. Beberapa hari lalu, Luis Garcia pun resmi gantung Spanyol. Terima kasih telah menonton!